Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul dipimpin oleh roh Allah. Kita harus benar-benar memperkarakan di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh apakah kita benar-benar sudah menjadi anak Allah. Bagi orang Kristen yang sudah menjadi orang yang beragama Kristen sejak kecil, mereka sudah terbiasa diakui dan mengakui diri sebagai anak Allah. Perasaan sebagai anak Allah sudah melekat dalam dirinya dan menyatu dalam jiwanya, sehingga tanpa keraguan sama sekali selalu merasa diri sebagai anak-anak Allah. Mereka tidak pernah mengurangi diri dengan benar dan jujur. Apakah mereka sungguh-sungguh pantas disebut anak-anak Allah atau tidak. Harus dipersoalkan dengan sungguh-sungguh saat kita mengaku Allah sebagai Bapak, Apakah Allah mengakui kita sebagai anaknya. Jangan sampai terjadi di hadapan Tuhan nanti, Tuhan berkata bahwa dia tidak mengenal kita. Kita harus berjuang untuk menjadi orang yang benar-benar dikenal oleh Allah. Dan diperkenan masuk ke dalam kerajaan sur. Ini adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Lebih dari segala sesuatu. Lebih dari segala sesuatu. Doktin-doktin yang disusun oleh para teolog-teolog pada umumnya mengarahkan pada pemikiran bahwa Semua orang Kristen yang mengakui atau percaya Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Cudu Selamat, Pasti selamat masuk surga. Mereka tidak mempersoalkan atau tidak memperkarakan Apakah yang dimaksud dengan percaya kepada Yesus itu. Dan bagaimana seharusnya pengakuan yang benar terhadap Tuhan. Bagaimana itu mempercayai dia dengan benar dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Cudu Selamat dengan benar. Tidak heran jika banyak orang Kristen yang sebenarnya belum mengerti apa yang dimaksud dengan Tuhan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Cudu Selamat serta mempercayai dia. Mereka tidak mempersoalkan apakah Tuhan yang mereka percaya menerima kepercayaan dan pengakuan mereka. Anda mengakui Tuhan tapi Tuhan mengakui Anda tidak itu masalahnya. Anda merasa mempercayai Tuhan tetapi apakah Tuhan merasa Anda mempercayai dia. Itu masalahnya. Anda menyebut Allah sebagai Bapak tetapi apakah Allah mengakui Anda sebagai anaknya. Tuhan harus disadari bahwa pengakuan dan kepercayaan kepada Yesus hanya sebuah ucapan mulut dan pengamilan akali atau persetujuan pikiran. Jadi harus disadari bahwa banyaknya, banyak pengakuan dan kepercayaan kepada Yesus hanya sebuah ucapan mulut dan pengamilan akali atau persetujuan pikiran. Padahal Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Jelas sekali saudaraku. Tentu maksud Yakubus dalam ayat yang ditulis adalah bahwa iman itu bukan sekadar atau tidak cukup dengan pengakuan mulut atau persetujuan pikiran. Tetapi iman adalah tindakan di mana seseorang melakukan apa yang Allah perintahkan. Bahkan perintah yang paling tidak masuk akal. Seperti Abram diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri sebagai korban pakaran. Abram melakukannya tanpa ragu-ragu sama sekali saudara. Harus diakui banyak doktrin-doktrin yang sangat argumentatif. Terkesan sangat alkitabiah. Sehingga diakui sebagai kebenaran mutlak. Padahal doktrin tersebut adalah hasil olah pikiran manusia yang pasti tidak membawa manusia ke dalam perubahan sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia. Ini faktanya. Olah pikiran saja. Inti keselamatan saudaraku itu adalah perubahan. Jadi kalau orang tidak mengalami perubahan itu berarti ya tidak mengalami keselamatan atau keselamatan tidak pernah terwujud dalam hidup mereka. Sungguh ironis. Berteologi tapi tidak selamat. Bergerja tapi tidak masuk surga. Melayani pekerjaan gereja tapi tidak selamat. Aduh. Tidak masuk surga. Bayangkan. Padahal sudah bergerja. Melayani pekerjaan gereja tetapi ditolak Allah. Ditolak oleh Tuhan. Apa tidak serem? Apa tidak mengerikan ini sudah? Dan menyerahkan Iman tetapi tidak masuk tapi binasa. Tapi ternyata binasa. Ironis sekali. Pengakuan dan percaya terhadap Yesus tidak cukup dengan kata-kata dan persetuan pikiran. Pengakuan dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus diperagakan dalam tindakan secara konkret. Saudaraku. Faktanya dalam kebodohan banyak orang Kristen yang merasa sejahtera dengan kualitas hidup yang tidak berbeda dengan anak-anak dunia. Dan mereka sangat yakin bahwa mereka sudah menjadi anak-anak Allah yang diberkati dengan berkat jasmani dan layak masuk kerajaan surga. Dengan hal ini maka panggilan Allah sebagai Bapak menjadi begitu murahan bagi mereka. Mereka salah persepsi. Saudaraku. Dalam kitab rumah pasal 8 ayat 14 firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh roh Allah. Ayat ini sudah sangat jelas dan tegas menyatakan bahwanya orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kata dipimpin dari teks aslinya adalah agu. Adalah agu saudara. Yang artinya to lead, to bring, to carry, to drive. Tentu saja orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah orang yang berkelakuan sangat agung dan mulia. Dalam segala aspeknya dan tutur katanya. Sikap terhadap orang-orang yang memusuhinya. Jadi walaupun kepada orang yang memusuhi dia tetap mengasihi. Beban terhadap penderitaan orang lain, kesediaannya berkorban tanpa batas bagi pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Yang pada intinya memperagakan kehidupan Yesus. Ketika Yesus mengajar kita memanggil Allah sebagai Bapak, artinya kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Padahal anak-anak Allah adalah mereka yang hidup dipimpin oleh roh Allah. Jadi anak-anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh roh Allah. Nah jadi secara tidak langsung, Bapak kami merupakan panggilan untuk hidup dipimpin oleh roh Allah. Allah tidak mengembalikan manusia seperti rancangan semula. Pada mulanya memang Adam dipimpin oleh roh Allah. Seperti keturunan Adam sendiri yaitu anak-anak Seth masih dipimpin oleh Allah. Walaupun Adam telah gagal menjadi kok keselamatan. Tapi ternyata keturunan Seth juga hidup menurut daging semata-mata sehingga roh Allah undur. Kejadian pasal 6, 1-6. Sungguh satu anugerah kalau kita kembali menjadi anak-anak Allah yang bisa hidup dalam pimpinan roh kudus atau roh Allah sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin. Amin.